Jumlah anak korban penyakit gagal ginjal ikut mendapatkan santunan uang dari Kemenko PMK, Kementerian Sosial, BPOM, dan Kemenkes. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyatakan, selain pemberian santunan, korban juga bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis di sejumlah vaskes atau rumah sakit. Bantuan tersebut bisa didapatkan secara gratis karena seluruh premi BPJS pasien akan ditanggung oleh pemerintah sehingga korban yang masih hidup dapat menikmati seluruh pelayanan kesehatan dan juga perawatan berstandar BPJS secara gratis. Ia pun mengingatkan kepada vaskes dan juga rumah sakit agar tidak memberikan obat yang tidak perlu yang mengharuskan keluarga korban untuk membayar biaya tambahan. Nah, bantuan dari pemerintah itu dibagi menjadi tiga. Bantuan yang pertama adalah bantuan jaminan kesehatan. Jadi BPJS-nya ditanggung oleh pemerintah, preminya, untuk mereka bisa berobat terus untuk yang selamat di rumah sakit secara gratis. Yang kedua adalah bantuan transportasi kesehatan. Jadi kalau mereka tinggalnya agak jauh dari fasilitas kesehatan, dibantu juga oleh pemerintah. Bantuan transportasi yang masih selamatnya. Kemudian yang ketiga adalah bantuan sosial ini. Jadi ada yang kalau tidak salah 50 juta yang untuk meninggal dan 60 juta yang masih sehat. Diharapkan dengan adanya bantuan dari pemerintah ini yang seperti disampaikan Pak Mengko, para korban dan keluarganya bisa lebih ringan hidupnya ke depan dan juga terbantu dengan adanya dukungan kesehatan bagi mereka.